Halo para mahasiswa, selamat pagi. Kita bertemu lagi pagi ini untuk mata kuliah Fisiologi Tumbuhan kelas D. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan pembungaan, pembentukan buah, dan pembentukan biji. Tentu saja materi ini kait dengan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu terkait dengan fitohormon, perkembangan, dan pertumbuhan. Baik, untuk mengawali kuliah kita hari ini ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa, dipersilakan. Amin. Terima kasih. Baik, untuk menyikat waktu kita akan mulai. Segera mulai saya akan paparkan materi. Tentu saja materi ini adalah materi yang global dan kalian akan mendalami lebih lanjut di diskusi besok hari. Jadi tolong dikembangkan materi ini nanti untuk kelompok 9 kita diskusi besok pagi. Baik, minta izin untuk share materi. Ya, para mahasiswa, materi hari ini terkait dengan pengantar pembungaan, pembentukan buah dan biji. Mengapa pengantar? Karena materi yang akan lebih detail akan kalian dapatkan di mata kuliah yang advance dari fisiologi tembuan, yaitu fisiologi tembuan layu. Kemudian kalian juga akan mendapatkannya nanti pada program master kalau kalian melanjutkan studi. Baik. Materi ini diawali dengan mengingat kembali siklus hidup anglosform yang kalian tentu sudah paham dari pembungaan yang di sana ada putih dan stamen kemudian terjadinya pembuahan ganda ya, sehingga terbentuk embryo dan kemudian ada endosperm di sana. Nah, hal ini harus sudah kalian pahami jauh hari sehingga kita akan melanjutkan dengan lebih mudah untuk materi berikutnya. Baik. Nah, apa itu pembungaan? Nah, pembungaan itu dapat diatur oleh beberapa hal ya, yaitu faktor lingkungan kemudian faktor genetik dan faktor endogen. Faktor lingkungan adalah fotoperiodism dan vernalisasi atau pengaturan temperatur. Nah, fotoperiodism itu diawali dengan adanya reseptor berupa daun dan tunas. Nah, ini mengapa di daun dan tunas? Karena di sana ada adanya fotoreseptor ya yang menangkap cahaya yang masuk. Kemudian, daun tua mencegah efek pembungaan. Mengapa? Karena daun tua ini masih membutuhkan source yang banyak sehingga efek pembungaan akan terhambat oleh adanya daun yang tua. Kemudian jumlah jaringan daun yang terkena fotoperiodism ikut menentukan keberhasilan efek pembungaan. Tentu saja sehingga nanti kalian akan memahami ketika percobaan penelitian terkait dengan short flight, pembuhan yang berhari pendek maupun terhambat yang berhari panjang. Nah, ini daun yang, seberapa banyak daun yang terekspos cahaya itu akan mempengaruhi dia tersimulasi untuk pembungaan penyakit atau tidak. Nah, faktor yang kedua adalah faktor genetik yaitu ada tanaman yang sepatnya early cultivar ada yang late cultivar, memang ada yang bisa periodiknya, periodik hidupnya panjang apapun pendek dan ini tentu saja mempengaruhi seberapa cepat dia mengalami pembungaan. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor dari dalam yaitu faktor endogen. Faktor endogen itu ada hormon, ada circadian rhythm. Apa itu circadian rhythm? Yaitu proses internal yang alami, yang mengatur siklus tidur dan bangunnya dari pembungaan dan berulang kira-kira setiap 24 jam. Nah, ini dapat menuju pada proses apapun yang berasal dari dalam organisme, baik pembungan maupun hewan, tetapi saja juga termasuk manusia. Jadi, ada circadian rhythm pada sedikit algon. Kemudian hal ini merespon lingkungan. Jadi, circadian rhythm ini merespon apa namanya, faktor lingkungan ya dari termasuk juga pencahayaan. Nah, ini adalah beberapa teori terkait dengan terbentuknya guna. Jadi, teori-teori ini tentu saja yang mendukung apa yang kita pelajari sekarang dan itu berkembang terus. Sampai sekarang pun masih tetap dipelajari teori tentang terbentuknya guna itu. Tahun 83, Sabdan Heker merumuskan satu teori yaitu nutrient diversion yang menyatakan bahwa induksi guna karena adanya modifikasi, alokasi metaboliknya. Ya, metaboliknya itu ada source, sensing, gitu ya, relationship. Kemudian, pada tahun 1984, Mr. Leng merumuskan satu teori, satu teori tentang guna yang disebut dengan fluorigen atau anti-fluorigen konsep. Ini membicarakan terkait dengan pemacu dan penghambat pembungaan yaitu satu hormon spesifik dan universal yang disebut dengan fluorigen. Ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian, teori yang ketiga, kita kenal di tahun 1988, Mr. Barnier menemukan tentang multifactorial control. Jadi, ada senyawa kimia, asimilar, dan hormon yang berpartisipasi dalam induksi pembungaan. Nah, teori selanjutnya adalah peran hormon jibrillin atau GA. Nah, ini sudah kita bahas kemarin, minggu kemarin, terkait dengan hormon, yaitu hormon GA yang dapat memaju pembungaan. Misalnya, pada tanaman gilin, yaitu ini ditemukan oleh G.N. Evans. Baik. Nah, ini adalah hal-hal yang penting yang terkait dengan photoperiodism, antara lain adalah terkaitnya fluorigen. Tadi kita sebutkan. Apa itu fluorigen? Yaitu molekul yang mirip dengan hormon yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memicu pembungaan pada tanaman. Nah, si fluorigen ini diproduksi di bagian daun dan berdindak dalam meristem ablik daunas maupun pada ujung tumbuhan. Nah, biasanya itu hormon yang mempengaruhi atau yang masuk dalam fluorigen adalah hormon yang mempengaruhi pembungaan yaitu GA dan antisim. Nah, fluorigen ini diketahui dapat menular. Menularnya melalui apa? Melalui grafitingnya. Penyambungan gitu. Dan nanti kita bahas di belakang dan bahkan dapat berfungsi antar spesies warga saya. Jadi, bukan hanya di dalam satu spesies tapi antar spesies. Namun, meskipun telah dicari tahun dari sejak tahun 30-an sifat fluorigen ini masih belum dikenalkan dengan bahas itu. Oke, kemudian faktor penting yang kedua dari fotoperiodism adalah periodisasi gelap dan terang. Nanti juga kita pelajari di bawah. Kemudian yang ketiga adalah intensitas cahaya. Yang akan diukur dengan luxmeter ya. Kalian nanti sudah tahu ketika kalian sudah masuk dalam periodi penelitian kalian akan berkumpul dengan parameter lingkungan ya. Kalian akan memegang alat senangusnya terkait dengan intensitas cahaya. Yang keempat adalah jumlah siklus berhubungan. Seberapa kali dia membutuhkan siklus untuk bisa berhubungan. Kemudian yang kelima adalah jenis cahaya ya atau panjang gelombangnya. Nah, kita bahas satu persatu terkait dengan fluorigen. Kalau tadi saya sebutkan dengan grafting adalah penyambungan seperti ini. Ini adalah gambarnya Pak Sujinal yang saya ambil untuk bisa mengilustrasikan kepada kalian bagaimana cara grafting itu ketika di bagian paling kiri itu yang bagian yang diinduksi. Kemudian yang berjajar ya dari sebelah kanan sampai akhir 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah yang tidak diinduksi. Jadi artinya bagian yang perempat itu dia sudah mempunyai fluorigen lalu dia kita berusaha untuk membuat bagian yang paling kiri untuk berhubungan. Maka caranya adalah menggrafting atau menyambungkan antara tanaman satu dengan satunya sehingga terjadi transportasi fluorigen itu dari tumbuhan yang sudah memproduksi ke tumbuhan yang belum memproduksi. Akibatnya tumbuhan yang diinduksi tersebut akan ikut berguna juga. Nah apa namanya kita masuk ke materi yang kedua terkait dengan faktor-faktor yang mengaruh penggunaan adalah periodisasi gelap dan terang. Jadi periode gelap yang sinambung itu berperan dalam pembutuhan bunga dari sinambung itu artinya dalam waktu tertentu kemudian periode terang ternyata menentukan jumlah bunga. Oke jadi periode terang menentukan jumlah bunga tentu saja ini kaitan nantinya apa namanya akumulasi putus intas kemudian kadar batas kritis setiap jenis tanaman itu berbeda dan ini tentu membutuhkan pembelian perspecies maka mungkin terbaru ini ada saya santungkan catatan jadi batas kritis itu adalah ada SDP short day plans long day plans neutral short long day plans dan long short day plans apa itu masing-masingnya saya akan terangkan bahwa long short day plans itu tumbuhan yang ketika dia membutuhkan pembungaan mencapai tahap pembungaan itu harus melalui siklus seris berseris antara short kemudian hari pendek hari panjang atau kebaliannya yang LSTP itu hari panjang dan hari pendek gitu ya sedangkan kalau yang short day plan sama long day plan itu kalian sudah tahu ya jadi dia membutuhkan waktu yang sekiranya lebih kalau yang short day itu berarti dia waktu terangnya dia lebih pendek daripada waktu gelapnya itu sebaliknya dengan RDP SDP belum tentu penyinarannya lebih pendek daripada RDP ya ini terkait dengan masing-masing spesies tadi jadi ada yang punya batas 12 jam ada juga yang punya batas 15 jam baik nah ini adalah gambaran bagaimana short day plans dengan long day plans dia mampu berguna dan tidak mampu berguna sebelah kiri coba kita amati dari sebelah kiri kalian melihat bahwa tanaman tidak berguna ya dengan penyinaran yang melebihi batas ambang batasnya ini ada satu contoh ketika ambang batasnya adalah 12 jam ya ini contoh saja jadi ada yang 15 jam juga ya ternyata ketika dia melebihi dari ambang batas yang 12 jam itu dia tidak mampu berguna berbeda dengan yang bagian tengah kalian amati yang di short day plan ini ketika dia kurang dari 12 jam ternyata dia mampu terstimulus untuk mengeluarkan dunanya coba kita amati yang sebelah kanannya walaupun pencahayaannya dia kurang dari 12 jam ternyata dia tidak mengeluarkan dunanya mengapa karena pada bagian gelap ya tidak ada yang cahaya dia mendapatkan flashlight adanya pencahayaan itu pada tanaman SDP atau short day plan bagaimana dengan tanaman yang long day plan ketika dia mendapatkan pencahayaan kurang dari letasnya letasnya letas kritisnya katakanlah disini misalnya 12 jam ya ketika dia mendapatkan waktu gelapnya itu kurang dari 12 jam maka dia akan berguna artinya dia mendapatkan pencahayaan lebih dari 12 jam sedangkan yang bagian tengah coba kalian amati dia mendapatkan pencahayaan kurang dari 12 jam maka dia tidak berguna ini cara pembacanya seperti itu sedangkan sebelah kanan kalian amati paling kanan itu dia tetap berguna walau dia mendapatkan pencahayaan kurang dari 12 jam namun pada sisi gelapnya pada sisi bagian yang tidak ada cahaya dia mendapatkan flashlight oke nah ini gambar yang dibawa adalah apa namanya lebih detail tapi sama saja ini no yes artinya adalah no tidak berguna yes artinya berguna nah fenomena yang pada berbagai jenis tumbuhan dimana panjang hari menentukan apakah meristem putuh atau lataran mampu membetulkan atau tidak itu ada dibagi menjadi dua yaitu obligate foto period dan votative foto period yang obligate itu maksudnya adalah dia tetap vegetatif jika panjang hari tidak sesuai dengan keinginannya tidak sesuai dengan tipenya apakah dia SDL atau LDL atau neutral gitu ya kalau tidak sesuai dia tidak mau berguna berbeda dengan yang fakultatif foto period dia tetap dapat berguna pada kondisi panjang hari yang tidak sesuai tetapi pembuangnya tetap diinduksi oleh adanya long day dan soft day kita lanjutkan yang ketiga adalah terkait dengan intensitas cahaya nah intensitas cahaya dibutuhkan untuk stimulasi penggunaan itu ada yang kurang dari 100 FC food candle dan ada juga yang membutuhkan lebih dari 100 food candle dia baru bisa berguna dan semakin kuat kita cahaya jumlah bunga semakin banyak jadi modalnya ada yang kurang dari 100 FC itu dia tidak berguna sedangkan bila lebih dari 100 food candle dia akan berguna nah tumbuhan apa contohnya tumbuhan atau tanaman yang masuk pada kategori tanaman yang apa namanya soft day soft day yang fakultatif itu misalnya pada hibiscus kemudian kapas kemudian padi nah itu ya itu soft day yang fakultatif kemudian gacang hijau dan gedele sedangkan pada tanaman yang long day yang fakultatif contohnya adalah kacang kemudian selada gandum gitu ya kalau yang long day obligat itu anjelir contohnya lalu bagaimana dengan tanaman yang di neutral plant yang neutral tadi itu tanaman yang tidak atau uninfected bayi misalnya pada tomat ada dandelions jadi dia tidak terpengaruh oleh adanya otoperiod nah tanaman yang hari neutral ini misalnya itu tadi tanaman yang saya sebutkan itu tadi tidak memulai pembungaan berdasarkan otoperiodism sebaliknya mereka dapat mulai berbunga setelah mencapai tahap perkembangan atau usia tertentu secara keseluruhan atau sebagai respon terhadap rangsangan lingkungan misalnya diberikan bernalisasi gitu ya nah tadi juga saya sebutkan sebelum saya lupa terkait dengan batas atau critical period yang tidak hanya 12 jam ada yang 12 jam ada yang 14 jam contohnya apapun gitu ya ya jadi yang misalnya tanaman yang short dipelan misalnya partipis itu ternyata dia membutuhkan panjang hari untuk berguna kurang dari 15 jam ya sekitar 15 jam itu masih masih disuruh short dipelan sedangkan misalnya pada tanaman sinapsis alba yang termasuk pada tumbuhan LDP atau long dipelan dia justru berbunga jika panjang hari lebih dari 12 jam gitu ya nah yang keempat adalah terkait dengan jumlah siklus artinya apa si bunga ini mampu berbunga jika dia sudah melewati siklus yang dibutuhkan yang normal itu misalnya satu siklus pada santium ya dia berbunga ketika sudah melewati satu siklus namun ada juga tanaman yang sampai mencapai 25 siklus dia berbunga yaitu misalnya plantaku lankolata ya ini saya berikan catatan setelah tercapai kebutuhan siklus tumbuhan tetap berbunga walaupun tidak diberi foto periodism jadi setelah dia mencapai siklusnya itu selesai siklus maka dia tetap bisa berbunga pasca itu setelah itu baik ini adalah faktor yang kelima yaitu jenis cahaya atau panjang berumbang kalian amati disana misalnya ini pada tanaman sode plant dan long day plant yang bagian atas itu sode kemudian yang bawah ada long day maka tumbuhan memiliki foto reseptor tertentu ya foto reseptornya tertentu biasanya setiap spesies akan berbeda nah foto reseptor yang berbeda ini mendeteksi panjang kerumbang cahaya yang berbeda juga misalnya pada fitokrom ya itu menangkap cahaya merah dan merah jauh atau red dan varred sedangkan kriptokrom dia menangkap cahaya biru ya kemudian ada fototropin dia menangkap via dan ada reseptor ini juga ada namun belum teridentifikasi kalian amati mengapa saya tampilkan gambar ini misalnya pada bagian tengah ini kalian amati ketika dia apa namanya diberikan penyiraran kurang dari batas kritisnya ternyata pada tanaman long day ya long day plant soft night betul saja dia akan berbunga namun pada tanaman short day short day plant dia tidak berbunga kalau diberikan apa namanya satu flash atau cahaya merah di situ di tengah-tengah coba kita amati sebelah kanannya lagi flashnya diberikan cahaya merah kemudian merah jauh ternyata pada tanaman short day ya dengan pencahayaan yang kurang dari batas kritis dia tetap berbunga walaupun diberikan flash pada kondisi gelapnya namun tidak demikian ketika pada tanaman apa namanya short day yang diberikan flash berturut-turut red far red kemudian red ya rednya terakhir maka dia tetap tidak berbunga oke dari sini kalian bisa memahami ya jadi apa yang menyebabkan dia berbunga dan apa yang menghambat dia berbunga coba kita amati yang sebelah kanan lagi kalian mendapatkan gambar disana ada flash light berupa red tanah cahaya merah kemudian far red red kemudian far red lagi artinya terakhir dia diberikan flash berupa cahaya merah jauh ternyata pada tanaman short day dia mengalami penggunaan oke jadi pigment gembunan yang mengukur panjang kegelapan pada fototelus itu lampu merah jadi ada red tanpa kalau apa namanya cahaya merah itu menangkap panjang gelombang 660 nanometer kemudian far red itu serapannya sekitar 730 nanometer ya pada far red itu memicu pembungaan pada LTP ya kemudian far red itu menghabit atau menghambat pembungaan pada short day short day plants ya baik ini adalah ilustrasi yang ini saya sampaikan bagaimana cahaya merah dan merah jauh cahaya merah ini ditampilkan oleh warna hitam ya ini ya nah ikutin saja ini ya ternyata dia mengalami pik atau puncak penyerapan cahaya merah sekitar 660 ini ya 650 sampai 680 saya kira kemudian cahaya merah jauh melalui pik atau puncak sekitar 720 730 ya jadi sensor panjang hari terletak ada di daun ini harus saya sampaikan karena foto reseptornya ada di sana ya di bagian kloroplasnya kemudian daun yang menerima foto period tepat akan menginduksi terbentuknya bunga ya tepat artinya apa sesuai dengan tipenya apakah dia short day long day atau neutral atau harus sistem long day short day atau kebalikannya short and long day gitu ya nah kita akan masuk apa namanya tentang finalisasi karena tadi faktornya yang menentukan pembungaan ya selain foto periodism adalah finalisasi oh iya saya harus menyampaikan bahwa stimulus pembungaan itu dapat ditransmisikan ya dapat disalurkan ditransportkan melalui sabung atau tadi grafting ya di depan pada tanaman yang sama atau bukan misalnya berbeda spesies juga bisa oke finalisasi yaitu apa yaitu perlakuan suhu rendah untuk mempersiapkan tanaman supaya berbunga atau untuk memperpendek fase vegetatif ya nah finalisasi ini menghasilkan finalin yang dapat ditranslokasikan ya kemudian reseptor finalisasi itu misalnya adalah peristem yang sedang aktif atau dia aktif membelah ya jadi karena dia bersifat malistematis atau embryo sehingga dia aktif membelah itu adalah reseptor dari finalisasi keberhasilan finalisasi dibentukan oleh lama perlakuan dan umur dari reseptor umur dari jaringannya diberikan finalisasi kemudian lamanya ya itu penting sekali kalau kita membicarakan tentang finalisasi ini Mr. Burn tahun 1993 menyampaikan tentang finalisasi yang tergantung pada dimetilasi oleh DNA dan apa namanya pembelahan sel secara pembelahan sel jadi finalisasi pada sel yang sedang membelah itu menyebabkan dimetilisasi DNA aplikasi zat yang menghambat metilasi pada tanaman yang tidak divatinalisasi menyebabkan lebih awal terbentuknya bunga tanaman transgenik misalnya tanaman yang memang sengaja atau dimutangkan memiliki enzim metilasi dengan aktivasi yang rendah ketika berbunga dan lebih awal tanpa internalisasi ini adalah hasil dari penelitiannya Vinegan tahun 98 kita tahun 98 oke nah ini saya sampaikan sebagai gambaran buat kalian bagaimana proses lamanya finalisasi jadi kalian amati disana dari mulai minggu ke 0 ke 8 12 16 kemudian 20 waktu finalisasinya kemudian dilihat hasilnya proses membutuhkan gunanya terakhir ketika waktu finalisasi dan umur minggunya paling panjang ternyata dia menghasilkan pembunuhan tidak maksimal juga yang maksimal justru pada minggu ke 16 dengan usia yang 12 minggu waktu finalisasinya sekitar 16 minggu menghasilkan 40,7 hingga pada lunaria ini jadi memang tidak semakin tinggi atau semakin panjang lama finalisasi menghasilkan hasil yang terbaik ternyata ada hasil optimumnya jadi itu perlu penelitian juga untuk masing-masing spesies disamping finalisasi juga ada di finalisasi yaitu pelakuan suhu tinggi atau penghentian finalisasi yang pemberian suhu rendah tadi adalah waktu yang lama misalnya untuk biji ketika setelah diberikan finalisasi sehingga efek finalisasi menjadi hilang jadi cara menghentikannya dengan cara di-finalisasi nah faktor-faktor yang mempengaruhi finalisasi itu karena adanya reseptornya meristem aktif adanya reseptornya meristem aktif maka semua faktor yang mempengaruhi metabolisme terutama meristemasi akan berpengaruh pada finalisasi gitu ya nah ini adalah efek finalisasi pada tanaman Yosiamus Miger ya pada tanaman yang sifatnya LDP ya jadi dia tipenya Long D-Plan ya ketika tanaman ini diberikan apa namanya Jibrilin ya coba kalian amati ketika diberi non finalisasi tidak berikan finalisasi ya kemudian maaf ini bukan tentang Jibrilin ya tentang murni finalisasi maka tanaman itu tidak berguna ya Sode kemudian tidak diberi finalisasi dengan pencahayaan yang panjang atau Long D dia juga tidak berguna namanya coba kalian amati sebelah kanan bahwa ketika diberikan finalisasi kemudian apa namanya diberikan pencahayaan yang Long D panjang maka dia akan berguna jadi stimulusnya berasal dari finalisasi maupun dari pencahayaan nah ini berbeda dengan yang ini nah ini saya baru akan menjelaskan terkait dengan GA ya hubungannya Jibrilin dengan efek finalisasi pada dihubus karota ya nah coba kalian amati tanpa finalisasi di bagian kiri dan tanpa GA tanpa Jibrilin dia tidak berguna di bagian tengah ternyata tanpa finalisasi namun ada penambahan GA Jibrilin dia berguna sebelah kanan dengan penambahan finalisasi diberikan finalisasi namun tidak ada GA dan dia tetap berguna artinya apa artinya GA dapat menggantikan finalisasi dan photoperiodism sehingga terjadi induksi penggunaan nah pengakuran pengukuran kandungan GA dan ensign-ensign yang mengkatalisis sintesis GA itu misalnya yang terjadi pada bayam gitu ya jadi GA sangat berperan pada pembunaan kaitannya dia bisa menggantikan finalisasi maaf baik ini masih terkait dengan efek GA tapi pada tanaman yang roset ketika dia tanpa diberikan Jibrilin maka dia daunnya di roset ya tumbuhannya roset atau kerdil kemudian ketika dia diberikan GA maka dia tumbuh meninggi ya tidak kerdil dan berguna pada tanaman yang tanaman yang roset ya jadi penambahan GA ternyata dia mengubah bitusnya yang seharusnya dia memang bentuknya roset kemudian dengan tambahan GA dia akan menjadi tinggi dan dengan bonus berguna itu tadi ini harus saya sampaikan terkait dengan bagian-bagian bunga mengingatkan kembali pada kalian kenapa karena mungkin kalian agak lupa kalau tidak diingatkan tapi saya kira sudah paham dimana ada tangkai putih dimana kepala putih kemudian ada bakal biji bedanya kelopak dengan mahkota ya kan kemudian bakal buah reseptakel itu harus kalian sudah pahami sehingga kita akan mencerahkan itu kalian lebih mudah menahami nah ini adalah tahapan bungaan kita masuk pada tahapan pembungaan jadi induksi bunga atau evokasi adalah meristem vegetatif yang diprogram untuk mulai diubah menjadi meristem reproduktif ini dapat diteteksi secara kinyali dari peningkatan sintesis asam nukleat dan protein yang dibutuhkan dalam pembelahan dan diferensiasi gambar di bawah itu saya sampaikan untuk meilustrasikan pada kalian bagaimana asas meristematis itu ya yang pada awalnya butuhnya seperti itu kemudian diinduksi menjadi seperti ini nah ini ya ini tahapan formatting for flowering dari mulai vegetatif apical meristem kemudian inflorescence meristem menjadi floral meristem inisiasi bunga itu adalah tahapan perubahan morgis dari bentuk puncak reproduktif sampai terdeteksi secara makroskopis artinya terlihat dengan mata tanpa bantuan alat ya untuk pertama kalinya itu adalah inisiasi pembungaan nah gambar yang tadi dari awal casemar meristematis ketika dia terprogram menjadi pembungaan bagian dari 5 maka dia perkembuhannya dan perkembuhannya akan seperti ini ya kita masuk pada perkembangan 2 ya stepnya itu ada storage tissue expand ya kemudian respiration burst 5 terif ya kemudian protein sintesis dan color development sebelah kanan itu adalah gambar yang menunjukkan bagaimana perubahan warna dari mulai hijau oran sampai menjadi merah pada kanan mantongan IAA dan GA dapat memicu partenocardium pengetahuan tumbuh dapat mendanti peran biji pada perkembangan buah jadi pengaruh polinasi dan perkembangan buah itu misalnya polen membawa masuk auksin ingat ketika polen masuk itu dia juga bukan hanya masuk itu saja tapi dia membawa auksin yang maju pertumbuhan buah yang kedua polen itu juga membawa precursor sintesis yang ketiga polen membawa satu senyawa yang memaju sintesis auksin pada buah sehingga buah bisa tumbuh nah ini adalah pemasakan buah yaitu perubahan yang terjadi pada tahap akhir perkembangan buah sampai tahap awal senesem pemasakan buah merupakan proses yang kompleks dan terprogram secara genetik dan dicirikan dengan perubahan warna tekstur flavor dan aroma buah aroma buah yang berdaging biasanya epilene dalam hal ini berperan dalam produksi dan kualitas buah gambar di bawah itu adalah yang menilustrasikan pada kalian bagaimana peran epilene yang mengubah dari mulai ada buah yang masih hijau atau masih muda jadi buah yang masak dari mulai dikandung asibnya tinggi kemudian sinknya dalam bentuk starch kemudian ada chlorophyllnya pectin yang heart tinggi kemudian ada large organism organik kemudian diubah menjadi rasa yang sugar yang manis kemudian warnanya juga berubah chlorophyll menjadi antusiamin ada less pectin jadi yang sebelumnya dia hard pectin menjadi less pectin dan aromanya juga berubah ke warung perubahan fisiologi dan kimiawi pada proses perkembangan buah itu apa saja misalnya satu adalah peningkatan temperatur dan kegiatan respirasi mengalami respirasi klimakterik yang kedua adalah perubahan pati menjadi gula sehingga buah menjadi manis dan mengalami perumakan tadi sudah saya sampaikan kemudian ketiga alkohol diubah menjadi minyak esensial sehingga akan menimbulkan bau harum misalnya kalau kalian beli buah mangga kalian cium buah harum itu berarti dia memang matang kemudian yang keempat perubahan pigment pada kulit buah dan pelepasan adilan jadi warna pigment pada kulit buahnya dari mulai hijau kemudian orange menjadi merah atau beberapa grade warna yang lain kita masuk pada pembentukan buji tahapannya itu adalah ada histodifrensiasi pembentangan sel kemudian pendewasaan atau maturasi dan pematangan atau returning dengan buji dan grafiknya seperti yang saya sampaikan di sebelah kanan seperti itu ketika ada sel expansion maka dia mengalami fresh kemudian waternya juga tinggi airnya kemudian ketika mengalami maturasi atau pematangan dan pendewasaan dia akan mulai menurun lagi dengan airnya pemasakan biji kalian perlu tahu sebagai pengantar beberapa biji tipenya ada biji ortodoks biji vivipari dan ada biji tekalsipram biji ortodoks adalah biji yang mengering saat dewasa dengan kadar air yang kurang dari 5% ini saya tulis 5% yang biasanya memiliki umur sumpan yang panjang ini bukan 5-5 tapi 5% nah kemudian biji viviporus yaitu biji yang berkecambah tanpa pengeringan dan mampu berketambah saat masih menempel pada tumbuhan kemudian yang biji yang terakhir ini biasa ya pada tanaman misalnya rambutan yang biji kehilangan diakulitas karena kehilangan kelembaban ketika dia dapat dilemparkan misalnya kalian makan rambutan kemudian kalian lemparkan tepat yang lempar maka dia akan segera berhenti kecantan contoh lain adalah jeruk nah ini adalah terkait dengan gemetasi jantan yang kalian setelah sudah paham ini di mata kuliah saya kira SPT kalian tahu tentang siklus ini untuk kametogenesis saya sampaikan sebagai pengingat saja nanti kalian baca kemudian ini adalah kametogenesis pada petinanya ada pembuhan ganda di situ kemudian yang lewujudkan dengan posisi logisnya adalah pembuhan ganda nah ini kalian harus sangat paham berkait dengan pembuhan ganda mana yang dia harus membuahi satelur mana yang dia harus membuahi calon indosperat sekian kita masuk pada pembentukan buah kemudian buah sebenarnya adalah buah tubuh baru buah 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 ini saya contohkan pada pabrika seperti itu maka kalau digambarkan di sebelah kiri itu digambarkan secara deskriptif kalian akan dapat membedakan mana itu ada ovari wall kemudian ovari nya sendiri kemudian ovul nya dimana saja ovul nya itu yang ada buah 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 yaitu ada embryo ada food storage misu dan seed covering gambarnya ada sebelah kiri itu kalau secara deskriptif gambar aslinya sebelah kanan seperti itu jadi ada bagian dokumen kemudian ada bagian sentral yang triploid itu tadi kemudian ada bagian segot atau embryo nanti yang setelah dibuai oleh sperma nah ini adalah anatomi biji contohnya ini adalah fisik kacang-kacang itu ada bagian yang embryonic lid calon dari daun kemudian hipokotil yang calon dari akar kemudian ada sip dan ada kotil daun misalnya untuk memberi makanan bagi ketumbuhan embryo dan ini adalah struktur anatomi dari biji ada bagian embryonya kemudian sip kotnya ada bagian endosperm atau kotil yang kalian amati sebelah kanan jadi ada perannya bagaimana GA dan ABBA berperan jadi ada pemataan dormansi atau gestel doman tentu saja kalian sudah pelajari yang lain terkait hari ini ya terima kasih para mahasiswa saya kira materi kita tentang pembinaan kemudian tentang pembentukan biji dan pembentukan buah saya kira sudah selesai ya materinya cukup singkat tapi padat ya materi ini kita kembangkan untuk besok siang kita diskusi lebih lanjut berkait ketiga materi ini terima kasih sebelumnya kita berdoa dulu untuk mengakhiri kuliah hari ini berdoa di persilakan amin sampai ketemu besok pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati